Sepak terjang Sariman, 24 tahun, maling motor spesialis kunci T yang pernah beraksi di tiga kecamatan kota Surabaya, berhasil dihentikan oleh tim anti-bandit Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya, pada Senin malam, tanggal 20 Februari tahun 2023. Pemuda pengangguran itu, diketahui pernah mencuri motor di tiga lokasi kawasan kecamatan Wonokromo, Jalan Joyoboyo Timur No. 2, Jalan Jetis Baru 36, dan Jalan Pulau Wonokromo 271A. Kemudian, satu lokasi berada di kecamatan Bubutan Jalan Pawiatan, dan terakhir di kecamatan Sawahan Jalan Tidar No. 130. Kanit Reskrim Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya, AKP Vian Wijaya mengatakan, tersangka Sariman biasa beraksi bersama seorang temannya berinisial E, yang bertugas sebagai joki motor. Saat beraksi, Sariman yang bertugas sebagai eksekutor memanfaatkan alat kunci T untuk membobol lubang kontak motor. Tersangka lain berinisial E, telah masuk dalam daftar DPO Satreskrim Polrestabes Surabaya. Tersangka Sariman baru pertama kali ditangkap anggota kepolisian. Biasanya, setelah berhasil mencuri motor di suatu lokasi, tersangka lain berinisial E yang membawa motor hasil curian tersebut, lalu menjualnya ke Madura. Uang hasil penjualan motor curian tersebut, dipakai oleh Sariman membiayai kebutuhan hidup dua anaknya, yang masih berusia enam tahun dan ada yang berusia dua bulan. Mencuri pedang motor, kamu mencuri apa? Tidak tahu. Hah? Pedang motor, tidak pernah. Biasanya, Airis. Sekarang motor, kamu harus menggunakan segitu, saya harus menggunakan segitu saja. Pas saya mencuri motor cantil, saya berusia berusia di sini, Kemudian, saya bekerja di sini. Lalu saya bekerja di sini, jemputi di sini. Saya bekerja di sini, saya bekerja di sini. Saya akan berusia di sini. Kalau lebih baik-buka kembangan, saya akan berusia berusia. Kalau ini nåror pentas jadi, saya terkejutkan saya. Saya akan berusia di sini, saya akan berusia di sini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!